Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar petang. Tadi Bang Margarito Kamis menyatakan bahwa ini sebenarnya KPU bisa menang ketika melakukan banding karena dari tahapannya saja berbeda. Artinya tahapan yang sudah dilakukan itu bukan tahapan penundaan pemilu. Kita tanyakan langsung respon dari Prof Gayus dan juga Mas Romi terlebih dahulu ke Prof Gayus. Silahkan Prof. Ya tentu penundaan ini kalau dalam ranah persim hukum pemilu tidak ada. tidak ditantumkan atau kalau tidak ada berarti juga tidak mengenal itu dan tidak boleh. Tetapi ini ada keadilan yang melingkupi semua perbuatan hukum kelompok-kelompok termasuk arjim yang lain. Pidana juga bisa. Bagaimana kalau ada pidana dilakukan oleh KPU misalnya? Ya let's say misalnya. Apa itu disalahkan sendiri atau jalan terus? Tentu tidak. Tentu ada jenah waktu untuk dipersilahkan memberi keadilan di ranah pidana itu. Kalau dia bersalah maka hal itu akan disampaikan kembali. Nah apakah ini bukan penundaan misalnya? Jadi keadilan yang dibangun di luar sistem apa tadi rezim dari pemilu tadi undang-undangnya khusus maka ini perlu juga diperhatikan dan menjadi keadilan. Tadi disebutkan salah satu amal yang menyebutkan adalah mengenai adanya error dari alat yang disebut SIPOL. Nah diterangkan juga disana errornya terjadi karena kualitas. Nah ini siapa bertanggung jawab? Dibukatlah KPU. Nah ini kan bagian-bagian dari keadilan. Kalau dibiarkan maka banyak partai politik mungkin yang akan terjadi sama. Dirugikan hanya karena alat yang dimiliki KPU. Nah ini yang saya artikan. Bagaimana kalau pidana lainnya lebih berat lagi pemalsuan dan sebagainya? Nah diselesaikan itu. Bawah seluruh yang akan melakukan lebih dahulu dan membawa seluruh lah nanti kepada KPU. Kalau KPU ini kan ke MK misalnya itu kan ada perselesaian jumlah suara itu. Kalau ini kan soal yang lain. Jadi di antara ranah pemilu pun berbagai bidang yang harus diselesaikan satu per satu. Tidak hanya melunjuk kepada hal-hal yang menjadi ketentuan sendiri tentang pemilunya. Tidak. Sahara-sahara lain juga menjadi keadilan. Kalau terganggu disitu ada sesuatu yang merugikan pihak lain atau kelompok lain. Baik Prof Gayus. Kita ke Mas Romi lebih dulu. Mas Romi tadi kata Bang Margarit itu nggak bisa itu pakai tahap MPR. Nggak nyambung. Nggak masuk itu Bang. Ini Romi mau persperasin kita doang. Saya juga ingin sampaikan bahwa semua eksersis terhadap persoalan ini kan bermula dari putusan PN Jakarta Pusat kemarin. Tadi saya sebutkan perkiraan saya 50-50. Ternyata ya meskipun mulai set tidak jauh. Polling yang tadi ditampilkan saja baru 1.500 responden udah 70-30. Itu baru putusan PN Jakarta Pusat. Bagaimana kalau kemudian nanti putusan bandingnya menguatkan putusan PN? Putusan kasasinya menguatkan putusan PN? Bisa-bisa 50 lebih itu. Yang yakin pemilu tidak akan dilaksanakan tahun 2024. Nah kalau itu kemudian terjadi, karena semua kemungkinan bisa terjadi. Saya menghormati sekali Prof Margarito ya. Dan juga ahli-ahli hukum tata negara yang lain. Tetapi sebagai independensi keputusan, Hakim itu memiliki kewenangan untuk memutuskan. Kalau kemudian oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung nantinya kita berbicara 3 bulan sampai dengan 9 bulan ke depan diputuskan menguatkan PN Jakarta Pusat. Makanya akan menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara ketata negara. Perbedaan antara katakanlah Pak Minko Polkam yang sudah menyampaikan sikap pemerintah dan Pak Jokowi juga sudah menegaskan secara langsung melalui berbagai saluran dengan keputusan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung. Ini kan harus diselesaikan. Perbedaan dan perselisihan antara lembaga negara itu setahu saya saat ini belum berubah, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di situasi seperti ini, mungkin polling yang digelar di lingkungan masyarakat kita pun akan semakin besar itu angka-angka. Karena baru putusan PN saja sudah 70-30. Kalau kita mengasumsikan polling tadi itu mewakili pendapat masyarakat. Begitu. Tetapi bahwa kemudian Mas Afifuddin sudah menegaskan KPO akan banding dan saya kira hampir semua komisioner juga menyuarkan yang sama. Bagi DPR, bagi partai politik, posisi partai politik sudah tergambar dalam kita menyusun tahapan pemilu di undang-undang pemilu. Jadi jangan kemudian menanyakan komitmen kita juga. Karena itu sudah nyata ketika kita menyusun tahapan undang-undang pemilu. Tetapi soal hukum itu hal yang lain lagi. Karena kalau kita berbicara tentang perubahan sistem pemilu misalnya. Dulu di tahun 2009 itu Mahkamah Konstitusi memutuskan proporsional terbuka yang menggunakan suara terbanyak. Tidak lagi menggunakan kuota angka 30 persen. Itu hanya beberapa saat sebelum pemilu digelar. Jadi tahapan itu sudah berlangsung begitu banyak. Baru kemudian saat sebelum pemilu digelar ada perubahan cara perhitungan kursi terpilih dari calak yang duduk di situ. Tidak lagi menggunakan kuota 30 persen. Artinya saya hanya ingin berbicara bahwa kalau kita berbicara hukum apalagi tadi Prof Gayus berkali-kali menekankan keadilan itu memang semua kemungkinan masih bisa terjadi. Mas Romy, menurut Mas Romy ini penegasan saja. Siapa sih sebenarnya yang diuntungkan jika pemilu ini betul-betul ditunda? Kalau Prof Lili, Romli mengatakan ya katanya anggota DPR dan penyelenggara pemilu. Tetapi kalau menurut saya jangan-jangan yang diuntungkan sebenarnya masyarakat Indonesia. Karena kita tahu persis bahwa ekonomi dunia hari ini sedang menurun. Dan bersyukur Alhamdulillah Indonesia diberikan kekuatan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Sehingga bahkan beberapa lembaga-lembaga yang mengatakan Indonesia tidak akan mengalami krisis. Kecuali ada kiamat harga komoditas misalnya. Tetapi kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena yang namanya komoditas harganya juga naik dan turun. Yang kedua, kita memiliki gawe besar. Gawe besar yang sekarang ini sudah disetujui oleh DPR adalah pemindahan Ibu Kota Negara. Yang Ibu Kota Negara itu membutuhkan anggaran ratusan triliun untuk direalisasikan. Sementara kontestasi pemilu sendiri itu membutuhkan hampir 100 triliun ya. Sekitar 80 triliun. Mas Afif mohon dikoreksi kalau saya salah. Yang diajukan dan disetujui oleh DPR. Sehingga memang anggaran demokrasi kita untuk penyelenggaraan pemilu tahun depan itu cukup besar. Dibandingkan dengan APBN kita yang kurang lebih sekitar 3.000 triliun. Sehingga kalau kemudian pemilu itu menyita sepertiga puluhnya sendiri itu sudah luar biasa cukup besar sebenarnya. Tetapi kembali lagi, biarlah nanti proses hukum ini kita ikuti secara bijak, secara lewasa. Karena masih ada putusan banding, masih ada putusan kasasi yang tentunya pasti akan terjadi ketika KPUD mengajukan banding. Dan tadi sudah ditegasakan akan mengajukan banding. Oke, kita langsung tanyakan ke Mas Afifudin. Artinya sudah pede untuk melakukan banding. Ini kira-kira akan kapan begitu langkah banding akan segera diambil? Bisa diputuskan tanggal berapa begitu, Mas? Pokoknya sebelum tanggal 16 sudah kita sampaikan. Yang pasti kan begini. KPU menghormati setiap upaya pihak yang kecewa, tidak puas atas proses pendaftaran ini. Dan semua proses ini sudah ditempuh oleh Partai Prima misalnya. Misalnya dalam proses dugaan pelanggar administrasi kepada kami yang disoal SIPOL sebagaimana disampaikan oleh Prof. Kayus tadi, itu ada 16 partai loh yang bersidang di bawah. Semuanya kemudian katakanlah kalah gitu ya. Kemudian ketika proses sengketa di bawah itu ada 6 partai. Satu bisa mediasi, yang lima. Kemudian termasuk prima di antara yang lima ini tidak bisa diterima. Akhirnya mereka melakukan gugatan ke PTWN yang sebagaimana undang-undang memang mengatur. Di PTWN itu ada 9 partai juga yang mengajukan. Kemudian dari situ mereka mengajukan lagi dengan gugatan yang bermodalkan ada yang BA, ada yang kemudian surat keputusan KPU. Ada 8 partai yang tahapan kedua ini. Nah dari sinilah kemudian jalur itu berpindah dengan apa yang disampaikan teman-teman prima dugaan perbuatan melawan hukum yang lari ke pengadilan negeri. Artinya apa? Kami bersungguh-sungguh kami juga menghormati setiap upaya hukum dan kami hadapi semuanya. Kalau kami tidak bersungguh-sungguh pasti situasinya tidak seperti ini. Apa-apa yang sudah dilakukan dalam proses-proses persidangan dan seterusnya itu semuanya kami ikuti. Sehingga nantinya pada saat kami menyampaikan banding juga itu pasti tidak jauh dari apa yang sudah kita lalui dalam proses-proses yang diatur oleh undang-undang lewat Bawaslu, lewat PT UN dan juga sekarang kita digugat lewat pengadilan negeri. Jadi saya ingin memastikan bahwa KPU memang bersiap untuk banding dan pasti akan melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau putusan nomor 5 ini tidak ada situasinya tidak semeriah ini karena memang isu penundaan dan seterusnya itu kan menggelinding juga. Tapi kami ingin pastikan apa yang dilakukan KPU saat ini seluruhnya adalah masih berpijakan pada undang-undang tujuh untuk melaksanakan tahapan sebagaimana PKPU 3 tentang tahapan pemilu yang sampai hari ini tetap berjalan. Ini penting kami yakinkan, kami sampaikan kepada halayak bahwa KPU tetap menjalankan tahapan sebagaimana peraturan KPU tentang tahapan yang sudah dibuat. Pak Afifudin, kami ingin tahu substansi banding ini yang mana? Apakah yang dimaksud oleh Partai Prima bahwa perbuatan melawan hukum oleh KPU karena diduga tidak profesional dalam verifikasi faktual terhadap Partai Prima? Ya itu diantaranya pastinya. Pasti kita akan menjelaskan situasi-situasi alasan-alasan dari proses yang ada di bawah suhu di PT UN yang semua juga dilalui termasuk yang tadi disoal misalnya soal Sipol dan seterusnya. Ya kita sampaikan alasan-alasan penguat yang diakini KPU untuk bisa menjelaskan ke majelis nantinya. Ya, Mas Afifudin, Partai Prima ini bilang siap cabut gugatan apabila diloloskan jadi peserta pemilu. Ya kan mekanismenya ada dan sudah diatur. Ini kan partai juga ada proses-proses yang namanya verifikasi aktual. Ada juga sejarah misalnya dalam pemilu kemarin, petusan PT UN itu kemudian meloloskan partai, tapi di PT UN. Sebagaimana jalur ini mengatur orang tidak puas mengugah di PT UN, kemudian dimenangkan dan menjadi salah satu peserta pemilu juga ada di pengalaman pemilu kemarin. Tetapi yang sekarang sampai hari ini belum. Nah ini kan jalur yang sendiri nih, tidak ke PT UN tapi ke PN dengan apa namanya dugaan PMH yang disampaikan oleh teman-teman terima. Tentu kami tidak mungkin tidak berpijak pada aturan-aturan yang sudah menjadi koridor untuk bagaimana diberdomani siapa yang bisa menjadi peserta pemilu. Hal-hal yang sifatnya tadi, apakah ada kesalahan sipol dan seterusnya, seluruhnya insya Allah sudah diproses, diperiksa kok di persidangan-persidangan sebelumnya. Baik, kita kemungkinan. Lama 14 hari bandingnya. Tapi saya mau apa ya, saya setuju dengan Profesor Gayus ya, bahwa ini soal keadilan. Setuju. Tapi bagi saya, untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh prima itu, yang paling masuk akal dari segi penelaran hukum adalah pulihkan. Misalnya kasih ganti rugi atau memungkinkan ya dikembalikan menjadi peserta pemilu. Itu yang epel to epel. Bukan tunda pemilu, bukan itu. Sama sekali tidak. Tidak reasonable. Satu, yang kedua, Kai Romi, saya rasa kita mesti berdiskusi agak jauh ya. Avi Foden, dan saya mau pesan sama Presiden. Pastikan pemilu tidak ditunda. Why? Anda tahu Nazi Jerman itu terjadi dengan apa? Dengan Enabling Act 1933. Undang-Undang Dasar diinjak habis dan seluruh kekuasaan itu beralih dan dipegang sepenuhnya oleh Hitler. Itu tidak mengubah Undang-Undang Dasar memang. Itu pakai Enabling Act. Itukah yang membuat Indonesia? Dengan isu semua ini? Karena itu, saya minta kepada Pak Presiden yang terhormat, yang mulia. Pastikan bangsa ini melakukan pemilu tanggal 14 Februari. Agar kita dituduh macam-macam. Termasuk Pak Presiden sendiri. 14 Februari 2024 kita tunggu bersama. Saya mengerti bahwa tadi Kiai Robi bilang, dan Bambang bilang itu, bahwa dalam situasi tertentu, saya mengerti. Dalam tata negara kita dulu, Bung Hatta bikin maklumat X, nomor X, dan sistem presidensial kita berubah menjadi parlementer. Dan kita setuju saja, walaupun... Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bapak sudah bergabung bersama kami. Memang situasinya ini, kalau ingin kita lanjutkan, makin panjang. Tapi durasi sudah habis, terima kasih banyak, Pak Bapak. Karena kita harus mendengarkan Kumandang Azar Maghrib untuk Kulai DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.